Patali jeng Riri Jawan lampang ngeduduk bendera di Garut di Nepoyan Santri, Kapol Jawa Barat meredih masyarakat sangkan tetap tenang, turut tegampang ke provokasi. Lian dikitu, polisi Ogen yorang koordinasi jeng tokoh agama pengen menenangkan amarah umat Islam. Sokuma anu ditembrakan ku Kapolda, satu tas keumpungan jeng Muspida Jabar. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol, Agung, Marioto, Nyindeken, bandera anu diduruk kutilurang anggota Banser, mangrupa bandera milik Ormas HTI. Perak-perakan ngaduruk etabandera hideng teh maksud namah, bikin nyelamatkan kalimat tauhid, sangkan hentekat tincak kuno araya di etat tempat. Kapolda Jawa Barat meredih masyarakat, sangkan hentek gampang ke provokasi, lantaran tepi kaki wari etabandera HTI masih dina pemeriksaan pihak kapolisian. Tilu pelaku Ogen masih diamankan kupores Garut. Terminasi turku pindah dengan para ulama, kami dapat informasikan dari fakta sosial yang terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di alun-alun limbangan, terjadi peristiwa pembakaran bendera HTI yang dilakukan oleh tiga orang, sementara tiga orang, atas inisial pertama A, yang kedua M, yang ketiga F. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan, saya sudah perintahkan kapolis Garut, untuk melakukan pemeriksaan mendalam kepada tiga orang tersebut, sampai tuntas. Kemudian tentunya, kaitan dengan aspek pidana, Polda sudah berkoneksi dengan ahli hukum pidana dan agama, besok insya Allah, besok siang akan hadir di Polda untuk melakukan menggelar pemeriksaan. Sajroning Ketu Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafi'i meredih masyarakat sangkan tergampang ke provokasi ke kejadian sarupak itu. Dirina meredih masyarakat sangkan mercayakan ke pihak polisi anuger memejenak ngungkulan etapa soalan. Terprovokasi olehkan itu menahan diri tadi, bagaimana menunggu proses hukum secara proposional yang akan dilaksanakan oleh Kepolda. Kami intinya, terima kasih kepada Kepolda yang secara profesional menangani kasus ini dan kita semua mimpau jangan mudah atau jangan terprovokasi sehingga melebar yang tidak perlu. Sajroning kita dan oknamban seran utilwante diamankan ke pihak Kepolisian turta status namasih dipariksa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV